Intro Kejadian menarik terjadi pada persidangan kasus tindak penipuan dan pemalsuan surat di pengadilan negeri Surabaya. Salah seorang saksi pelapor atas nama Edy Tanu Wijaya usai memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Dalam sidang dengan terdakwa Hasan Ahmad Santoso terlihat dijemput pihak kepolisian dari Polda, Jawa Timur. Penyemputan paksa oleh pihak kepolisian dilakukan karena Edy telah dua kali mangkir saat dipanggil Polda, Jawa Timur untuk diperiksa. Sidang kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat dengan terdakwa Hasan Ahmad Santoso digelar di PN Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi. Setidaknya ada lima orang saksi yang hadir, diantaranya saksi Edy Tanu Wijaya selaku pelapor, kemudian saksi Agus Sulis Tiono, Agus Purwono Hadi, dan juga Effendi Ardianto. Namun tidak seperti biasanya, usai memberikan keterangan dalam persidangan salah seorang saksi pelapor Edy Tanu Wijaya tampak didatangi pihak kepolisian Polda, Jawa Timur. Sempat terlihat menolak ketika akan dibawa, namun akhirnya Edy Tanu Wijaya pasrah untuk kemudian mau diperiksa dan dibawa oleh tim kepolisian Polda, Jawa Timur. Ditengarai upaya penjemputan paksa ini dilakukan karena yang bersangkutan sudah dua kali mangkir saat akan diperiksa dalam kasus yang ternyata juga menjeratnya. Kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan gantian oleh Hasan Aman Santoso ke Polda, Jawa Timur. Dalam sidang kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat atas nama terdakwa Hasan Aman Santoso ini, terdakwa dilaporkan Edy Tanu Wijaya karena diduga melakukan penipuan dalam jual-beli traktor yang disepakati senilai 510 juta rupiah. Edy melaporkan terdakwa karena ada lembar cek yang ternyata tak bisa dicairkan, namun menanggapi atas hal tersebut, kuasa hukum menyebutkan dalam persidangan pelapor tak bisa buktikan adanya tindak pidana penipuan. Tiap hari ini sidang pembuktian dari saksi pelapor, namun yang ingin saya tekankan pelapor tidak sanggup membuktikan terjadi penipuan. Kenapa? Karena ada etikat dari saudara terdakwa untuk melakukan pelunasan. Dan sekali lagi truk itu dijual dalam keadaan STNK tidak ada, notis dalam keadaan mati, bahkan kir juga dalam keadaan mati. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seorang mau membayar lunas sedangkan surat-suratnya belum jelas? Maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, saudara terdakwa menghendikan sementara pembayaran sampai kejelasan surat-surat itu ada. Kalau surat-surat itu sudah ada semua lengkap, maka saudara terdakwa sudah mengatakan siap membayar ke PT Indomobil untuk melakukan pelunasan. Bahkan disebutkan kuasa hukum saat penjualan kendaraan tersebut ditengarai surat-surat kendaraan tak lengkap. STNK tidak ada, notis mati dan juga kir mati. Ini awalnya beli kendaraan sama saudara ini, dan saya sudah membayar uang Rp260.000.000. Kendaraan saya bawa, ternyata sampai di kantor saya cek sama orang saya, nggak ada STNK, pajaknya mati, kirnya juga mati. Saya berusaha untuk konfirmasi ke Rp260.000.000, tapi tidak di respon, tidak ditanggapi. Kemudian saya juga sudah titik omongan dengan Pak Agus sebagai orang yang memperkenalkan saya, juga tanggapannya titiknya. Intinya saya minta bawa transaksi ini, saya minta uang saya kembali, dan traks saya kembangkan. Seperti diketahui, dalam kasus tindak pidana penipuan ini, dua pihak saling melaporkan satu sama lain. Hasan Aman Santoso dilaporkan oleh Edi Tanwijaya ke Polrestabes Surabaya dalam tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat. Sementara Edi Tanwijaya juga dilaporkan gantian oleh Hasan Aman Santoso ke Polda Jatim dalam tindak pidana penipuan. Terima kasih.